Wakil Presiden sekaligus sesepuk Golkar Yusuf Kala mengatakan Partai Golkar sudah memutuskan untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Meskipun demikian, menurut JK bukan berarti dukungan Golkar itu menyebabkan kader Golkar harus duduk di dalam pemerintahan. JK menyatakan dukungan Golkar kepada pemerintah bukan dukungan transaksional dengan imbalan kader Golkar harus diakomodir ke dalam jajaran Kabinet Jokowi-JK. Tapi tidak tertutup kemungkinan bisa pula ada hasrat Golkar agar bisa ikut masuk ke pemerintahan. Menurut JK, sebagai partai besar Golkar tidak sedikit memiliki kader berkualitas yang mampu memberikan kontribusi tenaga dan pikiran pada bidang tertentu yang diperlukan pemerintah saat ini. Terutama jika melihat sejarah perjalanan Partai Golkar yang selalu mendukung pemerintahan jika dipandang program-program pemerintah baik dan prorakyat. Selain itu tetap bersikap kritis memberikan kritik konstruktif kepada pemerintah bila ada program yang dijalankan tidak prorakyat. Tentu masalah lain lagi yang paling penting ialah Golkar itu mendukung pemerintah. Mendukung tidak berarti selalu harus masuk langsung tapi bisa juga masuk langsung. Ia dukung pemerintah ya makwannya selama program pemerintah bagus ia bergolkar mendukung. Tapi kalau program pemerintah seperti disebut tidak akan prorakyat maka Golkar mengkritisinya itu bagus. Terima kasih.